Intro Aku kalo capek gini gak bisa mikir juga Oh gimana kalo sambil duduk katinggo Iya deh kayaknya biar enak deh mikirnya nyil Nih nyil duduk sini ya Oh Cluenya didominasi oleh angka Bisa berkabel atau wireless Aduh Ayo katinggo itu udah ada cluenya masa masih gak bisa Susah nyil Eh tau gak katinggo Dengan sedekan itu robot bisa menggantikan naga manusia loh Hah emang iya nyil Hasilnya rapi banyak dan juga minor kesalahan Oh gitu Wah kalo begitu ceritanya aku gak boleh kalah nih sama robot nih Goal Wih seru ya sobat unyul Robotnya bisa main bola tuh Gak cuma main bola aja ada juga yang bisa berlari dan bergerak menggunakan sensor suara loh Ini robot bukan sembarang robot ya Robotnya terbuat dari kardus Cocok untuk memperkenalkan teknologi robot sederhana kepada anak-anak Jadi Diro itu adalah sebuah perusahaan robot yang ingin membantu anak-anak kenal terhadap konsep robotik dari sejak dini menggunakan barang-barang yang ada di sekitarnya mereka seperti kardus dan barang-barang darulang lainnya Tuhnya itu yang pertama didominasi oleh angka terus bisa berkabel atau wireless Coba tuh kak tinggo aku liat dulu Coba deh unyul deh liat Oh cuma dua doang Eh kak tinggo gak gak cengeng Nah emang ada nyil Ada tuh satu lagi Kenungunya Alexander Graham Bell Alexander Graham Bell emang penemu apa nyil Eh kak tinggo kenungu telpon Wah tuh kak tinggo di luar telpon dah Oh iya nyil ada telpon baru nih nyil Nah baca nyil Aku rogot favorit kak tinggo dan unyil Kak tinggo favoritnya apa? Kalau aku favoritnya transformer Kalau unyil Kalau aku rogotnya bisa gersi-gersi runga kak tinggo Hah emang ada mau dong Iya ada kak tinggo Rogot vakum cleaner Robot vakum cleaner? Dia bisa gersi-gersi runga Nyegot-degu Nyegot kotoran Dan juga ada sensornya Wah keren banget Berarti kita gak usah capek-capek bersih-bersih rumah Kenapa sih perlu memperkenalkan teknologi robot sejak dini? Karena di masa depan Robot dengan kecerdasan buatan Bakal menggantikan tenaga kerja manusia Sekarang aja udah banyak pabrik yang menggunakan teknologi robot untuk memproduksi barang Misalnya pabrik mobil ini nih 90% pekerjanya adalah robot Robot bisa bekerja terus-menerus tanpa capek Hasil kerjanya lebih presisi Plus lebih mudah mengangkat beban tanpa resiko cedera Gak cuma pekerjaan berat di pabrik Pekerjaan simpel seperti pelayan restoran atau penari aja Sudah dibuat versi robotnya tuh Diperkirakan tahun 2025 nanti Bakal ada 85 juta pekerjaan manusia Yang digantikan mesin dan kecerdasan buatan Tapi gak usah cemas Meski banyak pekerjaan yang digantikan robot Bakal ada lebih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi dan kecerdasan buatan That's why teknologi robotik penting banget dikenal anak-anak Biar di masa depan gak gaptek dan bisa menyelesaikan diri dengan kecerdasan buatan Salah satu caranya lewat mainan robot sederhana kayak gini Penggagas robot kardus ini adalah Kak Abdul Bar dan Kak Asinur Fitri Awalnya pasangan suami istri ini menciptakan robot kardus Karena ingin mengenalkan teknologi robot sederhana pada sang anak Lama-kelamaan ternyata banyak yang suka dan ingin mencoba Sekitar 3 tahun yang lalu Jadi saya tuh memang punya hobi buat bikin-bikin sama anak saya Akhirnya di tahun 2019 tercetuslah ide Gimana kalau misalnya kita bikin aja nih sebuah box yang kita bisa pasarin Dimana disitu tersedia sudah ada alatnya, sudah ada bahannya lengkap Kemudian sudah ada termasuk instruksinya disitu Jadi bagi orang tua yang mau bikin robot dari kardus ini Dia gak harus cari-cari lagi dari berbagai macam toko atau supplier Dia tinggal beli, udah dipotong, udah jadi, udah ada instruksinya Tinggal nemenin anak main deh Wah keren ya sobat kunyil Robot kardus ini juga dapat mengasah kreativitas anak Menciptakan bonding antara anak dan orang tua Dan juga membuat pelimu pengetahuan yang keliatannya sulit jadi nampak mudah Beragam jenis robot kardus sudah mereka ciptakan Ada yang bernama marabota, si robot main bola Ada si roh, si robot lari Ada robot yang berukuran paling besar, bernama bosa Dan robot paling kecil, bernama copi Robot kardus ini diproduksi di sawangan kota Depok, Jawa Barat Hampir setiap hari robot kardus diproduksi Dalam seminggu, sekitar 150 robot bisa dibuat Untuk membuat robot kardus ini ada beberapa tahapan Yang utama sih proses penyusunan cardboard dan elektrikal Setelah semua komponen robot kardus ini lengkap, tinggal dikemas deh Pengemasan dimulai dari pemotretan komponen produk agar tidak ada yang tertinggal Hingga dikemas ke dalam kotak Robot kardus ini diciptakan agar anak-anak mudah merakit secara sederhana Tidak menggunakan bahan berbahaya Jadi dijamin aman untuk anak-anak Oke deh, sekarang kita challenge anak-anak yuk Untuk belapan merakit robot kardus ini Hmm, kira-kira akan selesai berapa lama ya? Wah, keren ya? Gak butuh waktu lama, robot kardusnya sudah jadi tuh Robot made by you ini bukan sekedar mainan Bisa dijadikan sarana belajar juga loh Selain membuat mainan robot sederhana, ada juga Daero Academy Di akademi ini, anak-anak belajar secara khusus tentang robotik Latar belakang pendidikan Kak Abdul di jurusan sistem komputer dan informasi Sedangkan Kak Asi jurusan psikologi Membuat keduanya saling berkolaborasi membangun usaha ini Buat anak-anak yang tertarik dengan robot Atau orang tua yang pengen mengenalkan teknologi robot pada anak Ada workshopnya juga nih Workshop ini gak hanya menjadi wadah belajar si anak Namun juga sebagai wadah orang tua Agar lebih dekat lagi dengan buah hati Robot kardus ini sudah masuk ke dalam ekstra kulikuler loh Di sekolah dasar Tujuannya supaya belajar jadi semakin lebih kreatif dan menyenangkan Ya siapa tau kan Dengan belajar dari robot sederhana Nantinya kita bisa jadi pencipta robot Tentunya robot yang berguna buat banyak orang ya Kak Tenggo ini kita gak kunyeng isi lagi ya kaya Iya ya Nyil ya Apa janjangan udah selesai kali Nyil? Oh yaudah ya Kak Tenggo mending kita pulang aja yuk Iya nyil mending pulang aja kalau kayak gini ceritanya ya Sampai jumpa